Berikut adalah hasil survei terbaru indikator politik Indonesia yang digelar 28 Januari hingga 4 Februari 2024. Elektabilitas Prabowo Gibran 51,8 persen, kemudian Anies Mohaimin 24,1 persen dan Ganjar Bafut 19,6 persen. Pemilih yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 4,5 persen. Dan sementara untuk hasil survei terbaru politik Indonesia yang digelar pada 27 Januari hingga 2 Februari 2024, Prabowo Gibran beraih elektabilitas 50,9 persen, Anies Mohaimin berada di angka 25,1 persen, dan Ganjar Mahfud berada di angka 18,4 persen. Pemilih yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pun juga tercatat sebanyak 5,6 persen. Lalu bagaimana sebenarnya menakar Pilpres berlangsung satu atau dua putaran? Apa saja yang menjadi faktor penting mempengaruhi pemilih di masa kampanye akhir dan juga masa tenang? Nah itu dia, kita akan coba membahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politi Indonesia, Prof. Burhan Nudimu Tadi, dan Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat petang Mas Hanta, Prof. Burhan. Selamat petang, Ayah, Syurah. Ya, saya mau ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof, ini akhirnya keluar, survei ini kan dibuat sebelum mendebat pangmungkas pada 4 Februari kemarin. Angkanya pun Prabowo sudah unggul lebih 50 persen. Anda melihatnya ini akan kemudian masih tetap linier hingga nanti 14 Februari itu seperti apa? Ya, betul. Surveinya dilakukan akhir Januari hingga tanggal 4 Februari sebelum pelaksanaan debat capres terakhir. Dan tentu ada jarak antara data collecting dengan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang. Tetapi survei tidak dilihat dari single point saja. Kita bisa melihat dari data trend. Dari data trend memang ada peningkatan elektabilitas pasal 02 di sepanjang bulan Januari hingga awal Februari. Nah, yang kita belum tahu adalah apakah isu-isu mutakhir mulai dari kritik dari kalangan sivitas akademika, kemudian juga isu-isu yang kurang positif, itu punya efek atau tidak, itu kita perlu cek sebenarnya sekali lagi. Tetapi kalau surveinya tetap muka tidak memungkinkan, ayah. Karena waktu sudah makin sempit dan kita tahu ya, sudah sebentar lagi nunggu tenang. Nah, dari data trend memang ada peningkatan. Meskipun angka yang kami temukan berdasarkan jawaban langsung dari responden, Prabowo Gibran itu mencapai 51,8 persen, artinya melampaui batas psikologis aman 50 persen. Tetapi karena ada margin of error 2,9 persen plus minus, maka kami harus tendah hati untuk mengatakan, Pak Prabowo memang peluangnya untuk menang satu putaran meningkat, tetapi secara statistik belum aman untuk menang satu putaran. Jadi kecuali tren peningkatan itu berlanjut hingga tanggal 14 Februari yang akan datang. Oke, kalau tadi dari Prof Burhan, kalau dari Mas Hanta, sebenarnya apa sih faktor yang menjadi penyebab paling tidak tren ini naik dan turun dari ketiga paslon? Pertama, memang survei ini saya ingat mengatakan semuan kami di Polkering Indonesia untuk pertama kalinya ada paslon yang menembus angka 50 persen. Jadi kami untuk pertama kalinya ini. Dan angkanya memang 50,9 persen. Sangat tipis ya, masih bidang meruntang berdoa of error. Tetapi undecidednya masih 5,6 persen. Dan jangan lupa, pada hari H, 14 Februari, itu yang tidak tahu dan tidak jawabkan 0. Nah, kemudian kita mencoba melakukan semacam predictive model. Kemudian kita jalami 5,6 persen itu kemana. Hasil akhirnya, kemudian yang unggul memang paslon nomor 2 menjadi 51,7 persen. Kemudian paslon 2 itu ke paslon 1, Anies Mwahimin 27,6 persen. Dan paslon nomor 3 itu di 20,7 persen. Menjadi 100 persen, ini sudah 0 tidak tahu tidak jawabnya selain angka yang ada ditampilkan oleh Titiwan. Nah, kalau misalnya ini dibuat semacam margin of error sama tadi dengan indikator kita plus minus 2,9 persen. Maka, kalau saya menggunakan predictive model, angka predictive ini, maka kisaran paslon 0,2 itu, Prabowo Gibran, kisarannya batas atas dan bawah plus minus 2,9 persen, kisarannya 48,8 persen sampai dengan 54,6 persen. Jadi kalau diletakkan angka 50 di tengahnya, memang potensi untuk satu putaran lebih besar. Karena sampai 54 kemungkinan. Jadi 51,7 kita prediksi, tapi bisa ada potensi 54 persen. Jadi per hari ini memang potensi satu putaran itu lebih terbuka, lebih besar peluangnya. Tetapi di saat yang sama, secara statistik juga, tadi saya mengatakan ada kemungkinan sampai turun di 48 persen berdasarkan margin of errornya. Sehingga, karena itu harus ada catatan penting bahwa dua putaran juga masih menyimpan potensi dua putaran. Karena itu, saya kira itu simpulannya bahwa kalau dalam satu putaran, pilpres kita berlangsung bisa diprediksi pemenangnya adalah pasangan 0,2 Prabowo Gibran. Tapi kalau pilpres berlangsung dua putaran, paslon 0,2 Prabowo Gibran sudah menunggu, akan berhadapan dengan dua yang lainnya. Siapa di antara itu, secara tren memang relatif lebih memungkinkan pasangan 0,1. Anies dan Muhammad baru peluang ganjar, meskipun tidak terlalu jauh. Jadi, saya kira itu ya temuannya bahwa potensi dua putaran masih ada, tapi satu putaran relatif lebih terbuka pada hari ini. Dan faktornya, saya ingin jawab sedih lagi, dan faktor yang paling besar dari trennya tadi, ya memang faktor Cawapres. Cawapres yang paling utama, nomor satu. Bukan sekedar Cawapresnya, tapi paling penting siapa Cawapresnya. Nah, Cawapres yang kemudian dari tiga itu kan ada nama Gibran, dan Gibran ini adalah Jokowi Junior. Nah, faktor inilah yang kemudian, ada faktor Jokowi, Jokowi Efek. Faktor Jokowi di mana basis-basis Jokowi itu bermigrasi dari pemilih ganjar, bergeser ke pemilih Prabowo. Ke Prabowo, eksodusnya sangat kuat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan basis-basis Jokowi yang lainnya. Terutama di kantong-kantong utama, di Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ditambah Jawa Barat, basisnya Prabowo, relatif masih stabil. Tidak banyak bergeser ke anis, relatif dalam dua, tiga, supaya terakhir itu stabil ya. Nah, karena itu ada pusi, penggabungan kekuatan Prabowo yang lama, bergabung dengan kekuatan Jokowi di 2019. Itu mungkin faktor membuat paslon 02, relatif trennya stabil. Faktor Cawapres, Prabowo-han nanti juga harus menanggapi sepakat atau tidak sih? Faktor Cawapres dan juga Jokowi Efek. Tapi usah jadi ya ya, Prof, ya sesaat lagi untuk ada di kabar petang. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof Burhan. Prof, tadi Mas Hanta sempat mengatakan bahwa sebenarnya sosok dari Cawapres ini juga memiliki elektabilitas ataupun peran yang luar biasa penting gitu. Artinya, kalau menurut Prof Burhan sendiri, seberapa signifikannya daya tarik dari pasangan Cawapres ini yaitu Cawapres? Ya sebenarnya faktor Jokowi ya, karena Mas Gibran tidak merepresentasikan dirinya per se, tetapi merepresentasikan Presiden Jokowi. Dan betul, kalau kita lihat data tren, elektabilitas Pak Prabowo yang awalnya berimpitan dengan Ganjar Pranowo selama satu setengah tahun, itu mulai terjadi divergen, terutama sejak pendaftaran Prabowo Gibran di KPU. Jadi awal November sudah mulai berbeda jalan pendukung Pak Jokowi migrasi besar-besaran dari pendukung Ganjar ke Pak Prabowo. Dan puncaknya memang akhir Januari awal Februari, di mana basis pendukung Pak Jokowi di 2019 itu jauh lebih banyak yang memilih Pak Prabowo Gibran ketimbang Mas Ganjar. Nah, saat yang sama mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, itu juga lebih banyak yang memilih Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar. Nah, pertanyaannya kenapa? Salah satunya memang seperti saya sebut, Syirah, darah lebih kental daripada air. Jadi meskipun ada banyak kesamaan antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar dari sisi karakteristik, tetapi ternyata hubungan antara Pak Jokowi dengan Mas Gibran itu membuat basis Pak Jokowi lebih percaya hubungan darah ketimbang kesamaan partai atau kesamaan wilayah. Apalagi Mas Ganjar ini kan meskipun punya karakteristik yang mirip dengan Pak Jokowi, tetapi elektabilitas yang menjulang 2022 sampai awal 2023 itu karena co-branding, kalau istilah komunikasi politik. Jadi co-branding adalah tidak memiliki branding secara khusus. Brandingnya itu tanda-tanda menumpang Pak Jokowi. Dan ketika branding itu dicabut oleh si pemiliknya, melalui restu Pak Jokowi untuk memberikan jalan buat Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, itu elektabilitas Mas Ganjar kemudian terkena, terkipul. Jadi itu yang menjelaskan kenapa elektabilitas Pak Prabowo terus meningkat, dan kemudian diikuti dengan penurunan elektabilitas Mas Ganjar. Mas Hanta, betul kan ada juga sepakat darah lebih kental daripada air, Mas? Masih ada 5,6 persen lagi yang belum menentukan ya? Ya, ya Sarah dan Maria, saya kira ini ya sepakat bahwa kalau kita bedah lagi, dari data survei ada dua indikator kuat untuk membaca sana potretnya, yaitu pemilih yang puas dan tidak puas pada Pak Jokowi. Yang memapresiasi positif, kinerja yang dianggap positif artinya puas pada kinerja Presiden Jokowi, itu sejak 4 bulan terakhir itu bergeser. Yang tadinya lebih banyak ke Ganjar, bergeser ke Prabowo. Sementara ke Anis tidak berpengaruh, dia tidak berpengaruh parabel ini. Nah, sebaliknya yang tidak puas itu cenderung ke Anis. Itu melihat pola pergeseran. Yang kedua, dilihat juga dari pergeseran pemilih 2019 yang lalu. Potretnya begini, pemilih Prabowo itu tadinya memang bergeser ke Anis sebagian, tapi sekarang stabil di Prabowo Subianto. Sementara pemilih Jokowi itu bergeser. Dia pemilih Jokowi tidak ke Anis, Anis itu dapat dari basisnya Jokowi 2019 yang lalu. Tapi dia terus bergeser, bermigrasi, eksodus migrasinya bersebesaran dari Ganjar berpindah ke Prabowo. Itu ditambah yang kedua, itu ditopang juga dengan wilayah provinsinya. Itu tergambarkan di Jawa Timur, dari data terakhir itu di atas 55 sampai 60 persen. Di Jawa Tengah itu ada potensi menang, masih cukup kompetitif dengan Ganjar. Paslon 2, di Jawa Barat dia bisa bertahan. Jadi tiga provinsi kantong suara utama inilah menjadi faktor utama. Kalau misalnya Prabowo Gibran bisa menang satu putaran, disumbang oleh tiga provinsi besar ini. Di mana populasinya sudah mendapatkan 47 persen. Jadi pertarungannya ini ada Paslon Prabowo Gibran, tapi juga ada pengaruh Jokowi. Jokowi efek tidak bisa dihindari. Anis misalnya, dia tidak hanya berhadapan dengan Prabowo, tapi juga berhadapan dengan Jokowi. Oke, kita dapat poinnya itu ya. Terima kasih Mas Hanta dan juga Prof. Terima kasih banyak sekali waktu kita singkat. Terima kasih, terima kasih semuanya. Dan yang menentukan nanti tentunya 14 Februari di TPS. Bagaimana nih suara paralel beli kita ya. Baiklah Pemirsa, kami akan jadi datang lebih dari saat lagi kami akan kembali untuk Anda.